Bagi kamu yang sebelumnya mengalami keguguran, tentu merasa keheranan ketika melakukan tespek dengan hasil positif. Pertanyaannya, jika hasil tespek positif, apakah artinya keguguran belum tuntas dan masih hamil? Simak penjelasan berikut. Hasil tespek positif setelah keguguran tidak serta-merta menandakan bahwa kamu masih hamil atau keguguran yang belum lengkap. Akan tetapi, itu terjadi karena di dalam tubuh masih terdapat hormon kehamilan. Ya, hormon kehamilan tidak serta-merta menghilang meskipun kehamilan sudah berakhir. Jika memang keguguran sudah lengkap, maka kadar hormon kehamilan akan berangsur turun hingga tidak ada sama sekali. Hasil tespek setelah keguguran akan terus positif sampai hormon beta-HCG habis dari aliran darah. Sebelumnya, mari kita pahami dulu cara kerja tes kehamilan. Tes kehamilan dengan tespek mendeteksi adanya hormon kehamilan HCG atau human horionic gonadotropin yang ikut keluar bersama urin. Biasanya, HCG hanya terdapat pada tubuh wanita selama kehamilan, jadi tespek ini cukup meyakinkan untuk mendeteksi kehamilan. Namun, ada beberapa tumor ovarium langka yang juga mengeluarkan HCG sehingga ketika di tespek hasilnya positif. Oleh sebab itu, hasil tespek bukanlah tanda pasti kehamilan. Nah, pada saat embryo atau janin berhenti tumbuh dan terjadi keguguran, hormon HCG tidak langsung hilang dari tubuh wanita. Kadar HCG secara bertahap menurun, sampai kembali ke nol selama periode beberapa hari, atau bahkan beberapa minggu. Hal itu tergantung pada seberapa tua usia kehamilan ketika keguguran terjadi. Semakin tua usia kehamilannya, maka semakin lama pula menunggu hilangnya HCG dalam aliran darah dan urin. Jadi, sekali lagi jangan heran ketika hasil tespek beberapa hari atau minggu setelah keguguran masih didapatkan hasil yang positif. Bahkan, gejala kehamilan masih bisa dirasakan setelah keguguran, meskipun sudah 100% yakin bahwa sudah lengkap dan tuntas. Lantas, berapa lama hormon ini menghilang hingga hasil tespek kembali negatif? Diperlukan waktu rata-rata 12-16 hari agar HCG menghilang dari tubuh, tetapi ini dapat bervariasi berdasarkan seberapa tinggi kadar HCG saat mengalami keguguran. Jika keguguran terjadi pada usia kehamilan sangat awal, maka diperlukan sekitar 1 minggu sampai HCG hilang. Dan bisa hingga 1 bulan, atau bahkan lebih, pada keguguran yang terjadi pada usia kehamilan setelahnya. Setelah melahirkan, biasanya dibutuhkan waktu 1-9 minggu sampai kadar HCG kembali ke 0. Setelah hormon HCG sangat rendah atau 0, maka tes kehamilan tidak akan positif. Hasil akan menunjukkan satu garis, alias negatif. Mungkinkah tespek tetap positif setelah sekian lama keguguran? Keheranan akan muncul ketika sudah beberapa minggu atau melampaui batas waktu rata-rata seperti di atas, namun hasil tespek tetap positif. Nah, bagi kamu yang mengalaminya, maka hal terbaik yang perlu dilakukan adalah memeriksakan diri ke dokter. Dalam situasi seperti ini, dokter dapat memeriksa kadar HCG dengan tes darah yang lebih akurat. Jika hal ini terjadi, maka ada dua kemungkinan, yaitu keguguran yang belum tuntas atau hamil lagi. Berikut penjelasannya. 1. Hamil lagi Jika setelah keguguran sudah pernah berhubungan, maka patut mencurigai kemungkinan yang satu ini. Ya, hal ini sangat mungkin terjadi ketika hubungan dilakukan tanpa adanya pengaman atau kontrasepsi. Cara memastikan hamil lagi setelah keguguran, yaitu dengan memeriksakan diri ke dokter kandungan setelah beberapa bulan dari keguguran. 2. Keguguran belum tuntas Keguguran yang belum tuntas berarti masih ada sisa jaringan kehamilan di dalam rahim. Kondisi ini sering disertai dengan gejala kram perut bagian bawah yang berulang serta pendarahan dari rahim yang tak segera tuntas. Adanya sisa kehamilan tidak berarti bahwa kehamilan dapat berlanjut ataupun layak. Oleh sebab itu, diperlukan prosedur bedah sederhana yang disebut kuret untuk mengeluarkan sisa jaringan kehamilan, yang biasanya hanya berupa potongan kecil dari plasenta. Jadi, kesimpulannya adalah Hasil tespek yang tetap positif setelah mengalami keguguran memang seringkali membingungkan. Tapi yakinlah bahwa dibutuhkan waktu yang bervariasi, rata-rata 2 minggu, sampai tingkat HCG seorang wanita menghilang setelah keguguran. Namun demikian, apabila kamu merasa ada sesuatu yang tidak beres, seperti mengalami pendarahan hebat atau terus-menerus, nyeri panggul yang semakin parah, atau demam dengan keguguran, maka segeralah memeriksakan diri ke dokter kandungan. Demikian penjelasan dari kami mengenai hasil tespek positif setelah keguguran. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe.